Saya akan tunjukkan nih betapa raminya pantai ini Halo Assalamualaikum kembali bersama keluarga Mursit Afandi Kali ini saya hanya sendirian saja di Karena saya sedang melakukan business traveling Dan saya saatnya ada di kota Mumbai Nah saya sedang ada di pantai Di belakang tempat yang saya menginap Nah sebenarnya saya berharap bisa mendapatkan informasi Namanya siapa yang ada di patung di belasa di pantai itu Tapi ternyata tulisannya adalah tulisan Hindi Ada seorang patung pemimpin perang gitu Sama anaknya Sama mungkin awalnya atau patihnya Nanti saya akan cari tahu Kita kembali ke pantai Kalau kita bicara masalah India Seringkali kita berpikir bahwa India itu kotor, jorok, kumuh Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang di luar perkiraan kita Contohnya pantai ini Surprisingly pantai ini bersih sekali Saya tidak melihat sampah Ya kalaupun ada satu-dua sampah kecil mungkin terbang kena air Kena angin Tapi saya tidak melihat sampah plastik Tidak melihat sampah kemasan Pekanan, botol air kemasan dan sebagainya Yang biasanya kita temukan kalau kita berada di Indonesia Di tempat wisata di Indonesia Nah menarik juga kan Nah saya akan jalan-jalan terus Nanti saya akan coba lihat ada apa Selain di pantai ini Nah disana sih saya lihat di belakang saya itu Ada orang-orang yang bermain air Kemudian tadi saya sempat melihat ada Yang menggunakan kapal bot Nah itu dari kejauhan Kelihatan Kapal bot Mungkin tidak bisa lihat ya Ada yang berenang Macem-macem Dan seperti layaknya di Kota-kota Eh di pantai-pantai di Indonesia Bukan di Bali tapi ya Itu orang-orang disini juga Walaupun main ke pantai Mereka Masih berpakaian lengkap Jadi kurang lebih sama budaya dengan kita Kecuali masalah sampahnya Disini sampahnya kelihatan lebih bersih Pengalaman saya di beberapa tempat di Indonesia Seperti di Barang Tritis Maupun di Pantai Kota Padang Ini jauh lebih bersih Nah ini sudah mulai Oh mulai ada pertoran juga Ini 1-2 Karena orangnya banyak banget Pertoran disini Ini keluarga-keluarga Yang sambil duduk-duduk di pantai Melihat pemandangan Ada yang bermain pasir Ya 1-2 juga mulai ada persampah Tapi ini tetap aja Menurut saya lebih bagus Daripada Lebih bersih daripada Pengalaman saya di Indonesia Kalau kita lihat Nah kalau teman-teman melihat disini Banyak juga yang memakai Hijab dan memakai cadar Jangan kaget Karena sebenarnya muslim di Indonesia Di India itu jumlahnya sekitar 15% Atau sekitar 180 juta Totalnya Dan mereka berpakaian Kalau kita ke Mumbai Di Rabat Itu juga banyak yang memang Menggunakan cadar Nah Tuh lihat tuh Banyak sekali orang-orang Berkumpul disana Coba kita ke arah sana ya Itu ada tempat orang-orang Jual makanan Siapa tahu kita bisa Beli sesuatu disana nanti Sambil melihat Untuk sana kita akan Saya akan tunjukkan nih Betapa ramainya pantai ini Ini lokasi pantai bukan di Ujung Ininya Mumbai ya Bukan di ujung yang Oh saya harus melompat Kayaknya nih Saya harus melompat Karena ada ini Nah Kita lihat nih Banyak yang Berhijak Assalamualaikum Bikin bingung Saya Sapa Banyak sekali orang-orang Sangat penuh Sekali pantainya Oh ini adalah Plaza nya ya Ternyata Kita coba ke Plaza ya Ini sebenarnya Kelihatan Ada beberapa Burung Tapi tidak sebanyak Di kota Kalau di India ini Memang banyak Burung gagak Atau burung merpati Yang terbang bebas Dan itu salah satu Kelebihan India juga Kalau di Indonesia Saya belum pernah Lihat kota yang penuh Dengan burung merpati Dan burung gagak Atau burung merpati lah Mungkin udah habis Sate Kalau di Indonesia Kita goreng Oke Mari kita lihat Ada makanan apa Di sana Di sana Oh iya bener Di sana Food center Es krim Es krim Es krim Nadi yang jual tea Saya mikir-mikir Berani gak ya Saya minumin ya Takut juga nih Oh lemon tea Bukan Bukan masyarakat Jadi saya gak akan beli Menarik nih Passport center Saya belum yakin Masalah kalau gak nyala nih Jadi saya belum makan beli Bukan masyarakat Masalah saya akan Video aja nih Wow No thank you I'm still very Full Full Just take a small Thank you Thank you If you are clicking If you are clicking Photo then you are Definitely ate it Yeah Thank you Thank you Wow Ada banyak makanan Nah sebenarnya saya berharap Bisa mendapatkan informasi Menurut siapa yang Ada di patung Di belaza Di pantai itu Tapi ternyata tulisannya adalah Tulisan hindi Saya gak paham Nanti juga saya akan Cari infonya Di internet saja ya Saya akan update Nah kenapa Tadi tulisan saya lihat Nah ternyata Tuk-tuk keluar daerah pantai Kotor juga disini Nah kotor juga ternyata Tuk-tuk keluar dari pantai tadi Ya gak apa-apalah Tapi minimal di pantainya bersih Nah ini maksudnya Patung ini Saya gak tahu Siapa anak patung ini Ada seorang patung Pemimpin perang gitu Sama anaknya Sama mungkin Awalnya Atau patihnya Nanti saya akan cari tahu Ya Kita kembali ke pantai Nah ini juga di India itu Banyak sekali anjing-anjing liar Yang berkeletakan seperti ini Tapi anehnya Anjing-anjing di India ini Rata-rata jinak Tidak akan berusaha Mengendus-ngendus kita Atau mencium-cium kita Saya yang di Indonesia Biasanya takut sama anjing Disini aman-aman saja Karena anjing-anjingnya juga Di Majang lihat saya Gak berusaha untuk Mengendus-ngendus Kalau dulu ini Anjing lihat saya Rasanya pengen Mengendus-ngendus saya Jadi saya Biasa menghindar Kami teman anjing di Indonesia Disini saya biasa saja Nah itu pantainya disana tuh ya Nah ini karena saya Hauh saya pengen Memakan Nah begitulah tadi Teman-teman Bagaimana Kondisi pantai Di India Di pantai Juhu Mumbai Yang sangat mengejutkan Yang mengejutkannya Karena ternyata Bersih banget Lebih bersih dari Beberapa pantai Di Indonesia Yang pernah saya kunjungin Jadi Semoga bisa menjadikan Belajaran bagi kita semua Dan kita berhasil mengambil Bisa mengambil manfaatnya Supaya kita terapkan Di Indonesia Oke saya akan makan dulu Es krim Valuda ini Dan jika teman-teman Ingin tahu bagaimana rasanya Silahkan lihat video saya Sebelumnya Yang berjudul Es krim Valuda Es krim khas India Yang pernah saya upload sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh